Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gue, bareng gue Andika, atau terserah lo bisa manggil gue Ara juga. Sekarang gue, kantor gue udah mulai membelakukan yang namanya working from home karena si virus corona ini seperti yang sudah menyebar kemana-mana. Nah, untuk mempersiapkan minggu-minggu paling gak untuk beberapa hari ke depan, gue akan membuat suatu makanan yang insya Allah sehat dan seger dan bikin working from home kalian gak bosan. Yaitu gue akan memasak sup ikan kemangi. Jadi nanti gue akan menggunakan beberapa rempah-rempah dan juga aromatic ingredients lainnya yang insya Allah itu juga bisa melindungi kita dari si virus-virus ini. Apalagi katanya disarankan untuk memakan makanan yang anggap-anggap. Jadi, gak usah lama-lama, gue akan siap-siap ke dapur, tapi kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like video gue dulu. Dan juga kalau mau komen juga silahkan, kalau ternyata cara masak gue ada yang aneh atau yang salah, silahkan dibenerin, dikoreksi, silahkan dikomen di bawah ya. Bye-bye, sampai jumpa di dapur. Oke teman-teman, ini untuk bahan-bahan yang tadi untuk membuat sepikan ini. Jadi gue ada serai, terus ini ada cabai yang udah gue potongin, terserah kalian mau pakai seberapa banyak. Ada daun bawang, ada daun jeruk, tomat segar, bawang merah, bawang putih, terus ini ada jahe, lengkuas, sama kunyit, terus ini ada wortel, sama ini ada ikan laut yang udah divilet sama. Ini daun kemangi, jadi yang bikin kuncinya itu adalah daun kemangi. Terus sama air tentunya, ini disini gue akan siap-siap dulu untuk ngeliatin ke kalian cara masaknya gimana. Oke teman-teman, pertama-tama ini kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya, kayak minyak sedikit aja. Nah, setelah udah agak panas, ini gue akan masukkan si bawang merah-bawang putihnya dulu. Kemis aja sebentar. Terus, kemudian ikan ya. Kalau gue sih prefer ini bumbunya, gue masukkan ke tarang, kayak yang simpel-simpel aja sih, daram, merica. Cuma nanti tinggal dipamekan lagi. Nah, setelah udah sarung, ini gue baru tambahin airnya. Ini gue pake agak banyakan sih, kira-kira hampir 1 liter. Karena gue sekalian nyetok. Jadi, nanti gembal gue ditetok. Udah, ini ditunggu aja dulu sebentar. Kemudian, dimasukkan serahnya. Kayaknya ini agak gue mau marahin dulu. udah sedikit. Ini gak apa-apa, ini langsung dimasukin gini aja, karena nanti juga akan dibuang lagi serahnya. Kemudian masukin jahe, kunyit, sama lengkuas. Oh, sebelum gue lupa, ini wortelnya dimasukin, jadi nanti juga ikutan empuk. Tinggal, kita tunggu lagi. Nah, teman-teman, ini setelah udah direbus, ini airnya akan menjadi sedikit keruh. Cuman, gue biasanya ini disandokin aja sekalian untuk membuang si kotoran-kotoran ini. Tapi sebenernya ini yang bikin enak sih. Nah, ini setelah mendidih lagi, tadi udah dibuang-buangnya. Kita masukin cabainya, dan sisanya deh pokoknya dimasukin semua nih. Kita masukin daun bawang. Terus, daun jeruk. Sama, kita masukin tomatnya. Sebenernya gue ada yang kelupaan, yaitu kalau kalian nemu lemon, itu juga enak. Nanti dikucurin gitu. Wah, itu segera ya. Minta, ampun. Udah, ini terus nanti kita akan cobain dulu. Kurang asin. Dan... Gue juga, biasanya gue tambahin petumbar. Jadi, ini emang... Supnya ini penuh dengan rempah dan aromatik. Jadi, segar sekali. Tuh liatnya warnanya juga menarik banget. Menurut gue. Dan, gue akan menggunakan sedikit kaljul jamur. Ini udah wangi banget. Sekarang tinggal koreksi rasa aja sih sebenernya. Jadi, kalian kebayangin kan tadi rempah-rempahnya. Terus, ada... Jahe, kunyit, segala macem. Ada sereh juga. Dan, mari yang terakhir kita masukkan daun kemangi. Gue akan pakai agak banyak. Karena... Ini juga... Gak akan bertahan lama. Jadi... Langsung dimasukin banyak aja. Nah, ini setelah dimasukin daun kemangi, wanginya makin wangi banget. Udah, sekarang gue akan koreksi rasa lagi. Terus... Udah deh, jadi. Oke, teman-teman. Jadi, itu tadi cara ngebuat supikan kemangi ala gua. Nah, ini yang tadi penasaran bentukannya seperti apa. Hmm, ini tuh wangi banget. Jadi, campuran antara wangi tomat, ada aroma cabenya, ada sereh, ada kunyit, tadi juga ada jahe. Dan segala macemnya lah pokoknya. Ini bentuknya seperti ini. Terus, sekarang gue akan mempersiapkan nasi. Jadi, nanti gue akan mendeskripsikan ke kalian rasa yang seperti apa ya. Bye-bye. Hmm, oke, sekarang gue sudah mencampur dengan nasi tentunya. Dan akhirnya setelah memasak lama dan udah tamper. Mari, selamat makan. Hmm, asli guys. Ini enak banget. Tapi, ya emang kadang-kadang makanan sendiri enak ya. Cuman, semoga kalian juga berhasil mendapatkan rasa yang sesuai. Karena tadi, yang tadi gue bilang. Jadi, pas koreksi rasa itu gue nambahin garam, nambahin merica lagi. Biar dapat rasa yang pas seperti apa. Terus, ini ada tomatnya. Membuat rasanya menjadi segar. Terus, jadi tadi cabenya kalau menurut gue tetap aja masukin. Karena itu tuh nambah, apa ya. Rasanya tuh jadi makin kompleks gitu. Makin lengkap. Ada pedasnya, ada asemnya, ada amis-amis sedikit dari ikannya. Tapi, enak. Terus, yang tadi gue bilang. Kalau misalkan kalian punya jeruk, itu pasti akan lebih enak lagi. Jeluk lemon ya maksudnya. Dikucurin gitu. Oke, gue akan melanjutkan makan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk nonton terus video gue. Resep-resepnya pasti gampang dan kalian bisa buat sendiri di rumah. Bye-bye. Selamat makan. Selamat menikmati.